Hai semuanya hari ini aku bikin brownies lumer, topping keju, bisa untuk ide jualan ataupun untuk cemilan di rumah Oke langsung aja ke cara pembuatannya Pertama-tama kita tim dulu coklat batang, lalu tambahin minyak goreng, untuk takarannya udah aku tulis di atas Nah ini ditim sampai dia teksturnya kayak gini Lalu ini disisihkan terlebih dahulu Seperti biasa masa kali ini aku pake kompor tanam dari Diamante Yang seri Sole 728, berbahan stainless Dan udah safety device, jadi kalau ada kebocoran gas api tidak akan menyala Yang bersamaan boleh kunjungi offline dan online store-nya Diamante Dan jangan lupa masukkan kode voucher yang ada di video agar dapatkan diskannya Lanjut siapkan wadah, masukkan gula pasir, 3 putir telur dan juga SP Nah ini dimixer sampai dia kental putih berjejak Nah tandanya seperti ini, adonan tidak mudah tenggelam Tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk, tepung terigu, nah ini sambil diayak supaya tidak bergerindil Lalu ini diaduk menggunakan teknik aduk balik sampai semuanya tercampur rata Kalau udah tercampur rata, masukkan coklat yang udah dilelehkan di awal tadi Aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata Pastikan hasilnya semua tercampur rata, agar hasil kuenya tidak bantet Kalau udah masukkan ke dalam tinwall, disini aku pakai tinwall ukuran 200ml Diisi jangan sampai penuh, aku isi setengahnya aja Lalu dihendak-hendakkan seperti ini agar tidak ada udara yang terperangkap Lanjut siapkan kukusan yang udah mendidih, lalu kita kukus selama 20 menit Kalau kalian pakai kukusan yang biasa, jangan lupa tutupnya dikasih kain bersih Agar uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan Nah ini dia kuenya udah mateng Sambil nunggu kuenya dingin, kita buat flat coklatnya 200ml susu cair, coklat batang yang udah diiris-iris Nah ini dimasak sampai dia mendidih Kalau udah mendidih, masukkan 1 sendok makan tepung maizena yang udah dilarutkan dengan air Lalu dimasak lagi sampai dia mendidih Lalu disiramkan di atas kuenya tadi Ratakan supaya hasilnya cantik Lanjut aku beri topping Nah disini aku pakai topping keju Untuk toppingnya bisa disesuaikan dengan selera aja ya Nah ini dia hasilnya, cantik sekali Rasanya juga enak, nyoklat Satu resep ini jadi 7 cup Bisa lebih tergantung banyak isiannya Oke semuanya, semoga resep kali ini bermanfaat Dan selamat mencoba